Penerapan pembatasan sosial dan himbawan untuk tetap di rumah selama masa darurat pandemi COVID-19 berdampak pada harga daging ayam menjelang bulan suci Ramadan tahun ini. Sepinya pembeli membuat harga daging ayam menurun cukup signifikan, sedangkan untuk harga sayur mayu relatif stabil. Menjelang bulan suci Ramadan, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan para pedagang di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember. Di antaranya pedagang daging ayam yang mengaku sepi pembeli sejak pemerintah menerapkan pembatasan sosial dan himbawan untuk tetap berada di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran wabang COVID-19. Sepinya pembeli tentu saja berpengaruh pada harga daging ayam yang menurun drastis. Saat ini harga daging ayam hanya berada di kisaran harga Rp22.000 per kilogramnya, turun dari harga sebelumnya yang berada di kisaran harga Rp27.000 per kilogramnya. Untuk menghindari kerugian akibat daging ayam tidak laku seiring sepinya pembeli, para pedagang terpaksa menurunkan stok daging ayam di lapak-lapak mereka. Ini harga ayam meruntuh, tidak ada orang beli, tidak ada orang selamatan. Biasanya sekarang ini sudah naik-naiknya, justru ada corona, imbasnya ayah, kan imbasnya ini. Sekarang Rp22.000, tapi tidak ada orang yang mau. Sebelumnya kan biasanya Rp27.000, Rp26.000. Sedangkan untuk harga sayur mayu relatif stabil, harga cabai merah besar berada di kisaran Rp20.000 per kilogramnya, harga cabai rawi Rp25.000 per kilogramnya, harga kentang Rp11.000 per kilogramnya, dan wortel Rp8.000 per kilogramnya. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.